kita akan lanjutkan lagi belajar Swift pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang string dan karakter yang ada di Swift jadi kalau ngombongin string itu apa ya string itu isinya itu sebenarnya adalah seri dari karakter tentunya data-data yang akan kita olah nanti di aplikasi iOS kita itu tidak akan lepas dari yang namanya data berbasis karakter atau string jadi si Swift ini bisa menghandle string cara untuk memanggilnya kita bisa masukkan dalam sebuah variable ya misalnya ini data string gitu ya jadi seperti ini kita tinggal masukkan saja pakai tanda kutip seperti ini beberapa contoh data text ini ya jadi seperti ini ini si Swift ini bisa memanggil data dalam bentuk string nah ternyata kalau si string yang pakai kutip dua ini dia akan menjadikan satu line ya satu atau dibilang ini tidak bersifat multiline nah bagaimana kalau datanya itu akan kita gunakan sebagai data text yang sifatnya multiline caranya adalah kita menambahkan seperti ini dulu tiga ya tiga tanda kutip seperti ini lalu kita tutup dengan tanda tiga seperti ini juga ya nah diantara tanda kutip tiga dan kutip tiga ini kita bisa memasukkan data seperti ini sebagai contoh seperti ini hello world saya enter ini adalah data text yang sudah saya saya nah jadi kalau disini kan tampilnya seperti ini ya nah kalau saya cetak pakai print gitu ya data string seperti ini dia akan ter-enter atau turun ke bawah jadi dia akan mengikuti line dimana dia dilakukan enter jadi kita butuh tanda seperti ini tanda kutip tiga ketika kita ingin membuat sebuah multi line string di swift ya lalu kita bisa menggambungkan kembali atau membuat menjadikannya sebuah satu bukan multi line lagi itu caranya kita menambahkan tanda seperti ini nah dia akan menjadi sifatnya satu baris lagi jadi bukan sifatnya tidak multi line ini tugasnya tanda garis miring atau tanda seperti ini ya jadi kalau kita tidak pakai ini dia sifatnya jadi multi line string jadi multi line tapi kalau kita tambahkan seperti ini jadi inline kembali itu cara menambahkan multi line di string nah si string ini juga sifatnya bisa apa memasukkan data yang sifatnya special character contohnya saya akan mencetak the dollar centah string dollar jadi kalau pengen nyetak dollar itu seperti ini biasa terus kita pakai tuh ini coba ya nah dia akan mencetak dollar dan kita bisa mencetakkan blackheart ya atau apa namanya blackheart itu seperti ini ya u dia kodenya adalah 266 5 contohnya seperti ini ya saya print dia akan tercipta seperti ini saya coba saya print ya print blackheart ya lalu ketika kita pengen mencetak sparklingheart ya coba ya let spark linkheart itu dia kodenya adalah 1f 1f 496 ini oh ya saya dulu spark print spark 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 link oh salah 1f kurang oh ya ini ya nah dia robah jadi tanda cinta seperti ini ya itu adalah penggunaan special character di suite kita juga bisa membuat string delimiter ya string delimiter untuk kode seperti ini ini kita bisa coba lihat di google chrome kita coba ya spesial character swift text nah ini ya special character character yang seperti ini kita ternyata bisa memasukkannya di swift gitu ya nih oke dan juga ya ini ya tanda-tanda seperti ini kita bisa masukkan di swift gitu terus kita akan membuat sebuah delimiter ya delimiter string ya di shift caranya bagaimana contohnya saya punya sebuah variable baru namanya jadi kan saya pengen memasukkan tanda kutip 3 contohnya tanda kutip 3 ya di multiline ya nah kalau seperti ini saja bisa menambahkan tanda kutip 3 seperti ini nah karena dia dianggap sebagai pembuka atau penutup di multilane caranya biar ini bisa dibaca itu saya pak harus kita harus pakai tanda seperti ini tanda pager ya di awal dan di akhir seperti ini ya ada di awal dan di akhir Oke sebarang Hai Nah sekarang saya sudah bisa mencetak tanda kutip 3 di hello world gitu terus bagi kita akan membuat sebuah string baru cara membuat string baru itu macam-macam ya misalnya kita bisa pakai contohnya empty string itu kemudian tanda kutip itu ya ya kemudian kita rubah misalnya empty string sama dengan eh data baru gitu contohnya lalu ketika kita cetak empty string Maka sekarang empty string udah berubah menjadi eh data baru ya pertama kita awalnya nol di kita tanpa isi di sini kemudian kita isi baru datanya dengan data baru maka sekarang si empty string sudah berubah datanya menjadi data baru lagi lalu kita cetak baru lagi lalu kita cetak print empty string ya nah 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 sekarang datanya udah berubah jadi data baru lagi jadi awal kita bisa membuat string kosong ya dengan kutip dua seperti ini atau yang tadi ya seperti ini ya string function ya seperti itu teman-teman kita juga bisa mengecek string itu ada isinya atau enggak gitu ya misalnya ini string ini kita cek pakai if else aja contohnya if empty string dot ini ya is empty ya kita cari is empty ya pakai buahnya senti kita coba ada ada teksnya nah sekarang eh printnya tidak tidak ada teksnya ya jadi kita ngecek dulu apakah si m string ini ada isinya atau enggak ya oke kalau kita jalankan maka dia akan menghasilkan tidak ada teksnya karena kita hanya memasukkan baru membuat empty string atau string kosong ketika kita tambahkan empty stringnya kita tambahkan data kalau ada ada datang baru di sini ya kita jalankan kembali maka dia sudah berubah datanya menjadi ada teksnya nah function is empty ini dia tuh tujuannya buat ngecek apakah si variabel m variabel tersebut bernilai string atau tidak kita bisa menambahkan ee merubah data dari string tadi udah saya contohkan itu kita menginjek langsung data seperti ini atau dia sifatnya bersifat mutable atau mutability sekarang sih empty string ini contohnya saya pengen tambahkan lagi misalnya sih ini panik mp string mp string itu kita tambahkan data contohnya eh data awal dia Hai nah sekarang Hai saya pilih dulu mp string-nya Hai ke jadi sekarang kita udah punya data awal seperti ini lalu kita tambahkan lagi si kita pakai plus sama dengan maka dia datanya udah ada dua ya jadi ada data awal dan data baru seperti ini kita cukup menambahkan tanda plus sama dengan disini maka kita bisa menggabungkan dua buah ee isi dari variabel string yang kita udah bikin sebelumnya gitu ya contoh lain adalah kita Hai kerja dengan karakter ya udah tadi ya karakternya contohnya kita bikin special character gitu ya ya kita juga bisa eh memerinci gitu ya misalnya si string part data string itu isinya adalah kambing gitu ya kambing kita bisa pecah datanya satu persatu pakai loopingnya semuanya seperti ini kita cetak karakter yang ada di mana di data string ya seperti ini kita cetak karakternya krim karakter ini ya krim karakter apa yang terjadi nah dia akan tercetak pada k a m b i n k ya dia akan tercetak satu-satu karakternya dengan cara loopingnya seperti itu kemudian kita bisa menggabungkan dua buah string pakai misalnya ini kambing kemudian far hewan gitu adalah data string ditambah data string2 ya saya print hewan kemudian ini ya kambing domba ya ini namanya konsatenating atau konsatenated ya jadi kita bisa memanfaatkan tanda plus seperti ini untuk menggabungkan dua buah string yang berasal dari dua variabel berbeda oke lagi kita akan belajar udah multiland udah kalau interpolation ya kita juga bisa memanfaatkan interpolation dalam string ya contohnya saya saya punya multiplayer saya punya multiplayer nilainya tiga gitu ya kemudian kita bikin sebuah pesan ya pakai message jadi gini saya akan memasukkan tiga ini ke dalam string misalnya adalah kutip dulu seperti ini kutip dua seperti ini ya ya kemudian kita tambahkan garis miring seperti ini ya kita masukkan dalam kurung seperti ini apa multi player ya ya multi playernya saya masukkan ke sini kalau di sebelah sini kita tambahkan extension text lagi misalnya is ya kita ubah datanya menjadi double ya double ya double ya double multi player eh kalikan 2,5 ya saya cetak mesenya hasilnya seperti apa nah oke ya jadi saya punya data awal itu tiga data multi player nah data multi player ini saya pengen masukkan ke dalam string ini namanya interpolation ya interpolation dalam string jadi si multi player tiga ini kalau kita pengen masukkan variabelnya pakai tanda miring seperti ini guys miring kita kurung buka kurung tutup masukkan di sini lalu kita tambahkan juga dan kita juga bisa menjumlahkan atau menjalankan operator yang sudah kita belajar sebelumnya yaitu kita contohnya ini adalah operator aritematika jadi si tiga ini kalau waktunya 2,5 maka menjadi 7,5 7,5 ya 2,5 2,5 2,5 ya jadi 7,5 itu namanya interpolation string oke kalau kita juga sebetulnya bisa memakai unicode terus ya kode-kode kemudian kita juga bisa menghitung karakter yang ada di string contohnya seperti ini kita misalnya si di par kataku adalah burwokerto ya saya pengen ngeprint jumlah eh ininya jumlah katanya .com sepuluh sepuluh ya sebenarnya PU N 3,4,5,6,7,8,9,10 ya jadi si kataku ini jumlah karakternya ada sepuluh itu cara untuk menghitung karakter pakai function namanya si count ya kita sebetulnya bisa memodifikasi ya modifikasi datanya dan sebagainya oke sebagai contoh kita akan memodifikasi karakter-karakter yang ada di string nah ini namanya string indice size ya jadi setiap string ini kita bisa selesaikan tipenya ya itu kalau di awal tuh stop index itu berarti karakter yang awal dan end index itu adalah karakter yang ada di akhir contohnya gini saya punya karakter seperti ini grating ya misalnya welcome gitu ya welcome kita coba print ya grating. ini ya start index start index ya seperti ini yang akan tercetak adalah sekarang w w jadi saya akan mencetak si start index atau karakter awal di string nah pakai start index nah kita juga bisa mencetak end indexnya n index 0 0 0 0 0 Oke, jadi caranya bukan seperti ini Tapi greeting.ini dulu ya Di index dulu Ya, di index Nah, dia itu pakai after nih Nah, pakai after Nah, maksudnya greeting ya Grating.index And index Jadi sekarang yang dicetak Oh ya Oke Oke Dia ternyata melalui error Nggak bisa Caranya adalah Kita bisa Oke Sebentar Oh, jadi si And index ini Ternyata Dia property-nya Si property ini Posisinya itu adalah Tidak valid Argumennya tidak valid Dalam ketika dia Dijadikan sebagai Subscript Di string Jadi ketika Si stringnya empty Maka Si start index Dan in indexnya Adalah sifatnya Equal Gitu ya Contohnya Jadi yang tadi Muncul error gitu ya Saya coba pakai dua error Nah, kemudian kita bisa Menggunakan indices Property Untuk mengakses semua Indies individu Dalam Si Karakter Oke Selanjut Kita bisa Masukkan Dan menghapus Single character Gitu ya Misalnya Kita Punya Grating Sama ya Welcome Ini Tanda Tanda ini Saya ingin masukkan lagi Misalnya Grating Dot Ini ya Insert 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 Insertnya apa ya Insertnya Itu Elemen baru Misalnya Saya masukkan Tanda dollar Tanda A Gitu ya Gimana ya Di Addnya Itu adalah Grating Dot Ini ya Saya masuk tadi Gak bisa digunakan Tadi Untuk Ngecek Itu ya Jadi Si Ok Ok Let's Subut That Ok 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 kita tunggu sebentar lama nah hasil ya lama sekali rendernya jadi end index ini bisa dipakai itu tujuannya misalnya seperti ini kita pengen memasukkan sebuah huruf baru atau karakter baru di akhir ya atau di end indexnya jadikan kita tadi udah bikin dua itu error terus ya ternyata kita bisa menggunakan end index ini ini untuk memaksimalkan fungsi inset atau bisa juga nge-remove gitu contohnya ini kan inset ya udah bisa jadi saya menambahkan ah di akhir welcome ya kita juga bisa menambah menghapus itu ya menghapus misalnya saya pengen menghapus apa nih sebelum saya hapus saya tambahkan dulu oke di gradingnya grading dot dulu ya saya inset dulu konten 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 // // // // // // // selamat menikmati 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 pisahkan dari yang tanda koma seperti ini dari n-indexnya jadi yang tercetak hanya hello wordnya saja oke itu contohnya kita pakai substring deh saya rasa cukup untuk bermain dengan string ya mungkin enggak terlalu sedetial ini ketika kita nanti akan mempraktekannya nanti teman-teman pun bisa otak-atik lagi ya ding dari sini mungkin saya cukup ya untuk belajar string di Swift ya next kita akan belajar tentang data collection ya tipe data collection itu arah set dan Dictionary Oke terima kasih sampai jumpa lagi di video saya berikutnya